Intro Saya akan menyampaikan satu bagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi pembahasan kita dalam pertemuan kontek pada minggu ini yaitu yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-10 Rasul Paulus mengatakan demikian Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugrahkannya kepadaku itu tidak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Ada dua bahaya yang bisa terjadi dalam hidup kita pada saat kita melepaskan diri kita dalam upaya kita membangun disiplin rohani dari anugrah, dari kasih karunia Yang pertama adalah kita akan selalu merasa kurang gitu Sehingga yang kita pikirkan adalah berusaha menambah lebih banyak lagi aktivitas karena kita merasa diri kita kurang baik Kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan masih belum berkenan di hadapan Allah Kita selalu merasa kurang, sehingga akhirnya kita selalu gelisah tidak punya rasa aman gitu, kita gak mengalami rasa penuh di dalam Tuhan Dan yang kedua bahaya adalah kalau kita melepaskan disiplin rohani kita dari anugrah yaitu kita akan mudah untuk menjadikan diri kita ini alat ukur untuk menilai orang lain Kita akan mudah untuk terjebak kepada sikap yaitu mudah menghakimi orang lain Dan yang seringkali yang menjadi kurang bagusnya adalah Karena kita menjadikan diri kita ini sebagai alat ukurnya gitu Itu saatnya Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa Yang mengubah hidupnya adalah kasih karunia Allah Allah lah yang mengerjakan perubahan dalam hidupnya Itu saatnya dalam kalimat yang mengawali ayat yang ke-10 ini dia katakan Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang Dia menyadari bahwa yang mengubah hidupnya, yang menjadikan dia rasul Yang menjadikan dia itu berkat bagi banyak orang Yang membuat dia itu bisa menjadi teladan, menjadi alat di tangan Tuhan Dia hanya Allah sendiri yang mengerjakannya Dan yang juga gak kalah penting adalah di dalam bagian terakhirnya Setelah dia berkata bahwa dia bertanggung jawab atas kasih karunia Dia bekerja lebih keras daripada yang lain Hanya oleh karena anugerah Allah yang dia terima Tapi pada kalimat yang menutup ayat yang ke-10 Dia kembali menegaskan bahwa disiplin rohani yang dia bangun Usahanya, kerja kerasnya Itu juga semua adalah karena karya kasih karunia Allah dalam hidupnya Soalnya dia katakan tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Biarlah kiranya pembahasan kita di dalam konteks kita pada minggu ini Semakin menguatkan keyakinan kita Pengertian kita tentang kasih karunia Sehingga kita boleh mendasarkan semua disiplin rohani yang kita bangun setiap hari Hanya di dalam anugerah Allah Sehingga semua kita boleh bertumbuh seperti yang Allah kehendaki Bagi Bapak Ibu yang belum join konteks bisa menghubungi sekretariat gereja Dan bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalamnya Nikmatilah berkat dan bertumbuhlah bersama-sama Tuhan Yesus memberkati